Dua orang tersangka, dua orang tersangka berumur di atas 18 tahun, dua orang tersangka anak masih di bawah penguasaan hukum, yaitu 17 tahun 6 bulan dan 17 tahun 9 bulan. Kejadian ini adalah sangat menggores hati kita ya, karena korbannya adalah anak perempuan berumur 13-14 tahun, baru mencapai umur 14 tahun. Perempuan kemudian dilakukan perbuatan asusila kepada anak ini, yang dilakukan oleh 4 orang, bergantian. Kronologisnya adalah yang bersangkutan, anak perempuan ini dibawa oleh satu orang pelaku ini, untuk dibawa ke pelabuhan Teluk Bayur, dalam rangka nanti memuat barang-barang yang turun dari pelabuhan, dari kapal, untuk dibawa ke luar kota. Anak ini berasal dari kabupaten tetangga kita, di daerah Batang Anai. Kemudian anak ini dibawa oleh seorang pelaku, inisial R, ke pelabuhan Teluk Bayur. Saya sampai di pelabuhan Teluk Bayur, untuk menunggu muatan masuk ke dalam truk, maka anak ini dari tanggal 7 Maret jam 9 malam, sampai dengan tanggal 8 Maret jam 9 pagi, itu digilir oleh 4 orang ini, di atas kerb. Jadi setelah pertama dilakukan oleh tersangka R ini, di atas mobil, jam 7 malam, tanggal 7 Maret, di atas truk itu, selesai dari saudara R ini, tersangka R ini, turun dari truk, pindah lagi ke truk yang berikutnya, dibawa oleh tersangka satu lagi, yang inisialnya juga R. Kemudian di mobil juga dilakukan perbuatan asusila tersebut. Masing-masing memberikan uang Rp50.000. Ini ada barang buktinya, uang yang diberikan sebanyak Rp50.000 kepada anak ini terhadap dua orang pelaku ini. Kemudian setelah selesai sekitar jam 12 malam, anak ini pindah lagi ke ke tempat tersangka satu lagi, inisial BA. Anak di bawah umur, umur 17 tahun, 3 bulan. Dia membawa ke mobilnya, tapi pada malam itu, anak ini langsung tertidur di dalam truk si perempuan ini, korban ini. Tertidur di dalam truk, pagi-pagi bangun jam 7 pagi, disetubui lagi sama anak yang pelaku atas inisial BA. Kemudian setelah selesai, dibawa lagi anak ini ke teman satu lagi, inisial MR. Sejam 9 pagi, tanggal 8 Maret. Dilakukan lagi, persetubuat. Nah, bagaimana kasus ini bisa ketahuan? Yaitu dari orang tua, si korban ini kehilangan anaknya. Jadi satu hari, satu malam, anaknya gak pulang-pulang. Kemudian orang tuanya berusaha mencari dari lingkungannya di daerah Batang Aneh sana, anaknya siapa yang bawa. Kemudian dapatlah keterangan bahwa salah satu tersangka ini yang membawa anaknya oleh orang tua dipancing, menanyakan di mana anaknya. Kemudian dari pelakuan Teluk Bayur, anak ini dibawa oleh si tersangka berempat ke Batang Aneh. Kemudian dilakukan di sana apa, diterima oleh keluarganya. Saat itu keluarganya belum tahu kalau anaknya sudah di cabuli oleh para pelaku ini. Kemudian orang tuanya bertanya apa yang sudah terjadi dengan anaknya, anaknya menyampaikan apa yang terjadi dengan dirinya yang dilakukan oleh empat orang ini. Karena kejadiannya ada di Teluk Bayur, wilayah hukum Poresta Padang, pelaporan diterima di Poresta Padang. Kemudian jajaran Satreskrip dengan anak-anak tim Kelewang segera melakukan penangkapan terhadap empat orang pelaku ini yang sudah sekarang diamankan di proses hukum sekarang di Poresta Padang. Kita amankan di sini barang bukti ada apa, ada uang yang diberikan kepada korban dari tersangka R Rp50.000 yang tersangka R1 lagi juga Rp50.000. Ini juga handphone dan pakaian yang kita amankan. Para tersangka ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Juga semuanya kita proses yang anak di buah umur juga kita proses dengan sistem peradilan anak yaitu Pasal 1 E3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Ini peristiwa yang sangat memilukan ya jadi kita harus waspada kepada anak-anak kita ini predator-perdator anak ini berkentayangan sekarang ini yang perlu kita waspadai itu kira-kira mungkin ada yang disampaikan tanya silahkan terima kasih Terima kasih.